Kamu udah nonton Avatar The Way of Water belum? Sutradaranya, James Cameron, mengaku cerita film itu salah satunya terinspirasi dari suku baju di Maluku. Di sekuel Avatar ini, Jack Soley dan keluarganya digambarkan mengungsi kesuku Midkaina yang hidup di perairan. Penggambaran itu sangat utopian ya, dimana masyarakatnya digambarkan masih sangat dekat dengan alam gitu kan. Alam di sini termasuk binatang dan tanaman gitu ya. Mereka sangat harmonis dan juga di situ teknologi itu absen ya. Teknologi sama sekali teknologinya teknologi primordial ya. Di satu sisi dia menggambarkan Pandora, planet alternatif, planet biru, suku Na'fi-nya yang juga warnanya biru gitu ya. Itu sebagai gambaran tentang eco-friendly. Terus kemudian juga di sisi yang lain juga ada underlying message gitu. Jadi ada pesan tersembunyi di film dia yang anti terhadap imperial gitu ya. Jadi ada semacam sentimen terhadap ketapa jahatnya gitu lah kira-kira korporasi gitu. Dan dia bisa menjadi ancaman terhadap keseimbangan alam, terhadap suku yang tinggal di sana. Semua pengambilan gambar di Pandora dilakukan lewat teknologi CGI. Budi membaca ini sebagai suatu ironi. Absennya sesuatu yang masih alami di dunia nyata. Di satu sisi merekognisi, merayakan sesuatu yang masih sangat alami. Dan itu mungkin sebenarnya satu fantasi. Karena itu harus menggunakan CGI. Artinya tidak ada. Artinya bayangan tentang tadi mercah hidup alami, terus bisa berkomunikasi dengan binatang saat menghormati tumbuhan dan segala macam itu hari ini adalah fantasi. Tidak kita temukan di dunia nyatanya. Tidak ada. Coba pergi ke Afrika aja ya kan atau hutan tropis kita di Kalimantan ya. Mana yang masih sempat tidak ada, Amazon beberapa juga sudah dieksploitasi wilayahnya. Jadi itu juga kita bisa baca bahwa sebenarnya film itu juga menunjukkan bagaimana alam yang masih belum tercemari, yang belum dieksplorasi itu hanya ada di wilayah fantasi. Hanya bisa diwujudkan dalam CGI. Bukan sesuatu yang bisa direkam secara nyata oleh kamera. Itu kita kayak menonton mungkin bukan etalase, tapi mungkin diorama ya. Barangkali itu semacam nostalgia, sayangnya itu kayak ini sudah tidak ada lagi. Nah, buat penonton Indonesia, jangan sekadar bangga sesaat gara-gara suku Bajo disebut. Avatar sebenarnya bisa menjadi film yang menyadarkan kita akan problem lingkungan. Saya kira bagi penonton Indonesia, seperti saya katakan tadi, gambaran tentang bagaimana agresi yang dilakukan oleh korporasi dengan dukungan militer yang dipakai untuk mengeksploitasi alam dan kemudian menggunsur penduduk asli di situ. Yang semua itu hanya demi keuntungan akumulasi kapital, kekayaan itu mestinya menginspirasi untuk lebih sadar gitu ya, lebih aware terhadap problem ekologi, problem lingkungan yang serius. Gambaran itu sangat nostalgis tentang alam tadi yang masih ideal, harmonis hubungan manusia dan alamnya, bisa disikapi sebagai satu nostalgia yang progresif.